Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di on the window channel kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mencari font dari sebuah gambar atau menentukan font dari sebuah gambar atau juga dapat menentukan jenis atau nama font dari sebuah gambar nah pada contoh ini saya punya tulisan disney seperti yang ada di monitor anda nah kita akan menentukan atau mencari jenis font atau nama font apa yang dapat membuat tulisan seperti tulisan disney seperti ini baik kita mulai saja bagaimana cara menentukan atau mencari nama fontnya langkah pertama adalah kalau saya punya gambar seperti ini langkah lebih baik kita kita cropping dulu gambar ini kita hilangkan mickey mouse nya kita ambil adalah tulisannya saja anda dapat mencroping gambar ini menggunakan aplikasi photoshop atau coreldraw nah pada contoh ini saya akan mencroping dengan menggunakan aplikasi coreldraw oke kita buka oke kita buka coreldraw nya saya ambil gambarnya file import gambar ini saya ambil setar di sini terus saya dengan menggunakan shape tool saya hilangkan gambar ini gambar mickey mouse nya ini saya perkecil nah oke ini sudah hilang gambar mickey mouse nya berikutnya adalah saya export ke jpg lagi file export saya kasih nama disney font misalkan saya export seperti ini format nya kita buat seperti ini color mode nya bisa di rgb terus resolusi nya 300 saya oke nah berikutnya anda buka internet anda kita akan mencari font nya menggunakan internet oke seperti ini masukkan alamatnya myfont .com kita enter nah akan tampil sebuah halaman website myfont nya anda klik what the font anda klik anda pilih nah berikutnya nah disini anda masukkan file yang baru anda export tadi dengan menggunakan corel atau photoshop anda pilih disini choice file anda masukkan font nya tadi ini baru klik open baru continue oke tunggu sebentar proses pencarian font nya akan ditampilkan nah seperti ini tampilannya ini d nya jadi myfont ini akan mencari font dengan dengan bentuk atau dari gambar yang baru kita masukkan nah ini d nya ini nya titik nya ini i nya ini kita bisa masukkan misalkan ini ini kita klik disini kita ketikan i gitu ya kita ketikan s sudah benar ini m benar ini e benar y benar kalau sudah continue nah ini ini sudah dapat kita lihat nama font nya adalah ini nama font nya ldwell baru kita block saja kalau kita klik disini disini misalkan kita klik saya klik disini nah ini disini font ini berbayar nah kita perhatikan ini 3 dolar nah kita dolar 3 dolar font nya nah kalau misalkan anda ingin yang tidak berbayar ini jenis font nya kita block dulu ini baru kita klik kanan kita copy masuk ke google masuk ke google seperti ini copy kan disini paste gitu ya baru diketip misalkan di depannya ini kita ketip font ini yang kita klik yang free download klik yang free download kita cari nah ini saya biasanya ngambilnya disini yang ini website nya seribu satu font dot com kita buka nah ini jenisnya ini jenisnya ini jenisnya klik di download disini download nah ini sudah mulai mendownload nah masuk ke dolar sini nah ini download nya kita buka font nya kita buka nah ini baru kita copy klik kanan copy misalkan saya taruh di di picture saya buat folder ya misalkan font saya taruh disini saya paste berikutnya kita extract klik kanan extract nah inilah jenis font nya nah cara meng copy nya biar dapat digunakan di korel dan di photoshop klik kanan copy masuk ke c baru masuk ke windows baru ke font disini disini gak usah dibuka font nya begini tapi bisa kita klik kanan baru dipastet ini font nya kalau misalkan sudah ada kita tinggi saja proses penginstalan oke seperti ini kita kembali ke korel kita kita cek kita cek kita cek misalkan saya buat disini tulisan disini gini ya sama gak ya kita coba ya kita coba masuk ke font sini kita cari font nya nah ini font nya nah inilah font nya yang baru kita masukkan tadi jadi dia akan tampil atau bisa digunakan di korel dan di photoshop seperti ini nah itulah cara mencari font dari sebuah gambar atau menentukan nama font dari sebuah gambar semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tegak ini gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda